Kembali diizinkan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Persib Bandung akan menjamu PSIS Semarang Rabu malam ini. Terancam tak diperkuat Ezekiel Endoasel dan Ardi Idrus, Persib penguas padai solidnya serangan dan pertahanan PSIS Semarang. Rabu malam, Persib Bandung akan menjamu PSIS Semarang dalam pertandingan pekan ke-26 Liga 1 Indonesia. Berbekal tren positif di empat laga terakhir, Persib Bandung bertekad meraih poin penuh. Apalagi laga Rabu malam nanti merupakan pertemuan klasik tim perserikatan sekaligus obat kerinduan Boboto, menyaksikan pertandingan Persib Bandung di kandang Sijalak Harupat. Sayangnya Persib Bandung terancam tak diperkuat oleh striker Ezekiel Endoasel dan wingback Ardi Idrus. Keduanya mengalami cedera ringan pasca pertandingan melawan Kalteng Putra pekan lalu. Persib Bandung akan melakoni tiga laga kandang secara berturut-turut. Meski demikian, Albert meminta anak asuhannya untuk fokus pada satu persatu pertandingan yang dihadapi. Mari kita berbicara tentang pertandingan pertama. Oke. Satu dengan satu. Satu dengan satu. Satu dengan satu. Jadi kami menunggu ke atas. Kami tahu Samarang adalah tim yang baik. Sangat. Sangat. Sangat cepat dengan beberapa orang lain. Mereka mengerti satu sama lain. Mereka mempunyai konsep dalam permainan. Jadi kami harus sangat fokus dan sangat kuat. Ini akan menjadi salah satu pertandingan itu. Karena tim yang membuat kesalahan bisa menjadi kosong. Karena kedua tim adalah tim yang baik. dengan kemenangan di tiga laga kandang. Persib bertekad dapat menembus urutan keempat kelas men Liga 1 2019. Sesuai dengan target dari manajemen Persib Bandung. Rezitya Prasaja, Bandung TV.